Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus kelas Di digital classroom teachmean ini, teachmean app Oke disini ada satu kelas yang ingin saya hapus karena sudah selesai acaranya Yakni kelas panitia workshop ini Sebenarnya di panitia workshop ini tempat saya melakukan koordinasi dengan rekan-rekan panitia Karena sudah tidak dibutuhkan lagi acara workshopnya sudah selesai Maka kelas panitia workshop ini akan saya hapus Sayangnya untuk di aplikasi teachmean ini masih belum ada fitur archive atau mengarsipkan kelas Kan kita biasanya guru-guru kalau sudah selesai Kelas ngajar kelas 11 misalnya Kelas 11 semester 3 misalnya Sudah beralih ke semester 4 Otomatis membuat kelas baru Karena memang kompetensi dasarnya yang ingin dicapai itu berbeda Biasanya saya seperti itu biar tidak numpuk-numpuk atau materi disitu Saya mengarsipkan kelas di google classroom Karena di teachmean ini masih belum ada fitur mengarsipkan kelas Maka mau tidak mau dihapus Tetapi memang menghapus itu tidak direkomendasikan Kecuali memang anaknya atau siswanya sudah benar-benar lulus Oke langsung saja saya akan hapus kelas panitia workshop ini Caranya kita buka kelas panitia workshop ini Kita buka kelasnya Di sini saya sudah mengeluarkan siswa-siswanya atau teman-teman saya Dari student ini jadi sudah kosong Tidak ada siswa sama sekali Langsung saja kita klik snowman pojok kanan atas ini Titik 3 Nah di sini Untuk menghapus kelas Kita pilih edit Nah di sini Awalnya saya bingung juga Di mana tombol menghapusnya Ternyata ada di pojok kanan atas Nah muncul kan di samping tulisan edit classroom ada tempat sampahnya Kita langsung klik tempat sampah ini Nah di sini sudah ada perintah atau pilihan apakah ingin menghapus kelas Kita langsung saja klik delete Maka kelas panitia workshop sudah selesai dihapus Jadi seperti itu Bapak Ibu Cara menghapus kelas di TeachMean Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih